Misalnya, sebutkan fungsi bagian tumbuhan pada anak panah. Karena anak panah melekat di daun, maka tinggal temukan fungsi-fungsi dari daun dan tempelkan di ujung anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil potongan kresek berwarna hijau untuk membentuk daun. Masing-masing daun terbuat dari 4 lapis plastik kresek tipis dengan ukuran bervariasi. Mulai dari 2,5 x 3 cm sampai dengan 5 x 7 cm. Potong plastik kresek membentuk daun, caranya seperti pada video. Lalu panasi bagian lipatan-lipatannya, sehingga membentuk seperti tulang-tulang daun. Selanjutnya, gunakan kawat metalik berwarna. Dan tempelkan menggunakan lem bakar. Kemudian daun-daun yang bertangkai ini, kita susun, kita rangkai seperti pada video. Hasilnya kayak gini. Lalu siapkan kawat yang sedikit lebih tebal. Kemudian susun daun-daunnya. Bentuk layaknya tanaman tomat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian jika ada bagian yang tidak tertutup kawat metalik hijau, kita bisa melilitkan kawat metalik lagi di luarnya sehingga terlihat lebih rapi. Berikutnya kita buat buahnya. Ini juga dari plastik resek. Dengan ukuran sekitar 4x4 cm. Yang kita isi dengan tisu. Ya ini tidak perlu kita ikat, cukup kita panaskan saja menggunakan korek api. Nah sehingga membentuk bulatan seperti ini. Selanjutnya untuk kelopaknya, ini juga menggunakan plastik resek berwarna hijau sama seperti bahan daunnya. Dengan ukuran sekitar 2x2 cm. Caranya seperti pada video. Lalu tempelkan dengan menggunakan lem bakar. Kemudian beri tangkai juga menggunakan kawat metalik berwarna hijau. Di sini aku membuat 2 buah saja. Lalu dirangkai seperti ini. Kemudian kita lilitkan ke batang pohonnya. Nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat bunganya. Menggunakan 4 lapis plastik resek berwarna kuning dengan ukuran 3x3 cm. Bentuk dan potong seperti pada video. Lalu panasih bagian lipatan-lipatannya dan juga tengah-tengah lipatan agar nampak seperti bunga sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya. Kemudian beri tangkai menggunakan kawat metalik berwarna hijau. Tempelkan dengan menggunakan lem bakar. Ini aku buat 2 buah saja bunganya. Lalu kita lilitkan menjadi 1 tangkai. Lalu kita lilitkan ke batang pohonnya. Lalu kita lilitkan ke batang. Kita lilitkan ke batang. Dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Lalu tusukkan batang pohon atau kawat yang tebal ke sterofoam berukuran 11x7x2,5 cm. Agar lebih kuat ini aku beri lem tembak ke bagian atasnya. Selanjutnya untuk akarnya. Ini aku menggunakan kawat metalik berwarna silver. Aku pelintir-pelintir seperti pada video. Lilitkan ke kawat yang tebal tadi. Biar lebih kuat beri juga lem tembak. Yang selanjutnya untuk papan. Ini dari kardus bekas berukuran 39x47 cm. Disini aku lapisi dengan menggunakan kertas karton manila berwarna putih. Kemudian biar lebih awet ini juga aku lapisi dengan lakban bening. Lalu tempelkan judulnya. Tempelkan juga pohon tomat yang sudah kita buat dengan cara memberi double tip di salah satu sisi sterofoam. Dan biar gak goyang-goyang ini aku juga beri selotip di salah satu daunnya. Lalu ini aku sudah siapkan print out fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Aku potong-potong. Aku lapisi dengan lakban bening bolak-balik. Kemudian aku tempel-tempel menggunakan double tip. Untuk anak panahnya ini juga terbuat dari kertas berwarna merah yang aku lapisi dengan lakban bening. Hasilnya kayak gini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.